sangat dilarang di Arab Saudi jadi jangan mengkonsumsi membuatnya dan mengedarkannya penjara buat kalian Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah mengklik video ini udah 3 hari ini guys saya tidak upload video-video terbaru saya dikarenakan adanya kesibukan yang sangat sibuk ya kesibukan yang sangat sibuk gitu ya maksudnya kegiatan saya pada 3 hari ini sangat padat guys, pekerjaan juga sangat banyak, jadi saya tidak sempat untuk cari-cari bahan untuk upload video terbaru ya tapi insya Allah akan selalu saya update berita-berita terbaru dari Arab Saudi seputaran Jeddah, Mekah, Madinah dan sekitarnya insya Allah akan selalu saya update dan hari ini saya ingin memberikan informasi atau berbagi informasi untuk para thank you para TKI atau WNI ataupun para calon TKI yang akan mau bekerja di Arab Saudi ada 10 hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua tentang larangan maksudnya ada beberapa 10 hal larangan yang ingin saya sampaikan jika kalian ingin bekerja di Arab Saudi jadi 10 hal ini itu jangan sampai dilakukan apabila kalian bekerja atau ingin bekerja di Arab Saudi karena akan mempunyai konsekuensi yang sangat berat misalkan penjara deportasi ataupun semacam semacam denda yang sangat besar yang akan dikenakan oleh pemerintah Arab Saudi oke guys sebelum kita lanjut pembicaraan kita hari ini ada baiknya bagi kalian semua yang baru bergabung dengan channel saya bisa subscribe channel ini nyalakan loncengnya sehingga kalian mendapatkan informasi terbaru video-video menarik yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua oke guys kita mulai dengan hal pertama yang ingin saya sampaikan pada video kali ini jadi ada 10 larangan ya untuk orang asing atau TKI yang akan bekerja di Arab Saudi atau hidup di Arab Saudi untuk tidak melakukan hal ini salah satunya adalah jangan bekerja dengan siapapun juga kecuali tanpa atau sepengetahuan dari sponsor Anda oke bahkan dengan sepengetahuan pun juga kalau kalian bekerja dengan orang lain di luar dari sponsor yang Anda miliki dari awal itu merupakan ilegal di Arab Saudi dan pelanggaran ini akan dihukum dengan penahanan ataupun deportasi jadi maksudnya itu guys kalau kalian bekerja misalkan saya bekerja di di liber kayak gini terus nanti pada sore hari setelah selesai jam kerja saya bekerja di perusahaan lain cari-cari duit di perusahaan lain nah itu itu ilegal di Arab Saudi dan itu akan apabila ketahuan akan dikenakan sanksi berupa penahanan atau deportasi ataupun apa namanya end of kontrak dari perusahaan kalian yang kalian tanda tanganin sebelumnya oke selanjutnya itu jangan mau gue kerja di Arab Saudi gak kayak di Indonesia karena di Arab Saudi adalah sistem anarki maksudnya kerajaan dan sedangkan di Indonesia itu sistemnya demokrasi jadi pemogokan kerja di Arab Saudi atau membentuk syarikat atau asosiasi lainnya kegiatan ini dianggap ilegal di Arab Saudi dan akan mengakibatkan penangkapan pemenjaraan dan juga deportasi yang ketiga jangan sekali-sekali kalian menandatangani dokumen atau kertas kosong tanpa mengetahui apa yang tertulis di dalamnya jadi kalau misalkan ada dokumen atau ada orang yang ingin suruh kalian untuk tanda tangan tanpa pengetahuan kalian tentang apa isi di dalam dokumen itu nah itu jangan ditanda tangan nih guys kadang-kadang kan kita baca dokumen tersebut dalam tulisan Arab yang kita tidak ketahui apa isinya kita harus pelajari dulu jadi jangan sampai kalian main tanda tangan aja itu sangat bahaya oke yang lainnya jangan memberikan paspor atau salinan ikamah kepada siapapun atau ditinggalkan dimanapun seseorang itu di Arab Saudi itu dapat menyalahgunakan identitas kalian tanpa sepengetahuan dari kalian jadi itu sangat bahaya juga yang kelima guys alkohol sangat dilarang di Arab Saudi jadi jangan mengkonsumsi membuatnya dan mengedarkannya penjara buat kalian oke yang keenam jangan terlibat dalam konsumsi obat-obatan atau menjajakannya narkotik ganja atau segala macam seperti itu hukuman yang akan dijatuhkan itu sangat berat hukuman penjara bahkan hukuman mati yang ketujuh jangan pernah membagikan atau menyukai gambar dan tulisan di media-media sosial yang dapat ditaksirkan sebagai penghujatan menyinggung kepekaan terhadap agama dan sosial ataupun kritis terhadap pemerintahan Arab Saudi oh itu bahaya guys danger kalau kalian ketahuan menyebarkan isu-isu tentang pemerintahan agama dan lain-lain di Arab Saudi kalian bisa di penjara oke guys yang ke delapan nah ini khusus untuk youtuber seperti saya karena ada semacam peraturan yang sangat ketat di Arab Saudi jadi fotografi videografi adalah topik yang sangat sensitif di Arab Saudi jadi kita kita sebenarnya harus menghindari mengambil atau memposting video di jalan di tempat umum wanita perempuan seperti itu atau gedung pemerintahan area industri bandara titik-titik pemeriksaan polisi dan lain-lain tempat-tempat yang sensitif seperti itu itu nanti kita bisa di penjara dan juga bisa di deportasi dan juga kamera kita bisa diambil jadi sudah ada beberapa teman yang kena masalah seperti ini jadi youtuber di Arab Saudi itu juga sebenarnya bisa dibilang sangat berisiko karena kita juga sangat hati-hati pada saat pengambilan gambar dan video yang ke sembilan jangan pernah mengedarkan video keluhan yang terkait dengan pekerjaan di Kingdom of Arab Saudi atau di media sosial lainnya karena itu melanggar undang-undang dunia maya dan privasi yang ada di Arab Saudi terus yang ke sepuluh ini juga penting buat kalian semua yaitu jangan memperpanjang visa keluar masuk anda atau exit re-entry visa anda saat anda cuti di negara asal anda itu karena akan dapat dilarang masuk ke Arab Saudi nah itu sistemnya itu tergantung ya karena peraturan di Arab Saudi itu kadang-kadang bisa berubah atau di update setiap saat oleh pemerintah Arab Saudi bergantung pada kondisi-kondisi tertentu yang kita alami misalkan seperti coronavirus seperti ini jadi ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan situasi yang sedang berjalan misalkan saat ini pemerintah Arab Saudi menggratiskan secara 3 bulan itu untuk exit visa exit re-entry visa ataupun ikama yang sudah akan berakhir itu digratiskan oleh pemerintah Arab Saudi oke guys itulah 10 larangan orang asing atau ekspat yang bekerja di Arab Saudi 10 hal yang harus kita hindari jika kalian mau bekerja atau jadi calon TKI untuk berada di Arab Saudi oke guys untuk hari ini terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini sampai dengan detik ini jika kalian mempunyai pertanyaan seputaran Arab Saudi Jeddah Mekah Madinah dan sekitarnya kalian bisa di-M langsung ke Instagram saya di bawah ini oke guys terima kasih banyak dari Jeddah saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati